Seorang seniman asal desa Pecalukan, Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasuruan nekat berjualan barang-barang seninya dengan berjalan kaki. Ia berkeliling jajakan dagangan untuk menyambung hidup keluarga karena sepijok. Seorang seniman asal desa Pecalukan, Kecamatan Perigen, Kabupaten Pasuruan nekat berjualan barang-barang seninya dengan berjalan kaki. Ia berkeliling jajakan dagangan untuk menyambung hidup keluarga karena sepijok. Gibagong Sabdo Sinokarto, Ketua DK3B Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mengawali perjalanannya dari pendopwa Kabupaten Pasuruan menuju ke kantor pemerintah Kabupaten Pasuruan di Jalan Hayamuruh, Kota Pasuruan. Menempuh jarak sekitar 2 km, Gibagong membawa beberapa alat keseniannya, seperti keris, wayang, topeng, pecut, belangkon, kuda lumping, gitar, dan barang-barang seni lainnya. Semua karya seni itu dibubuhi tulisan dijual. Sesampainya di kantor pemerintah Kabupaten Pasuruan, Gibagong membacakan puisi tentang kesulitan yang dirasakan oleh sesama seniman, khususnya mereka yang berada di Pasuruan. Gibagong kemudian mengungkapkan ia nekat menjual karya karena sepijok, jika biasanya ia dan sesama seniman menggelar pertunjukan seni saat pandemi ini harus ditunda dulu. Sementara itu, ia juga berharap pemerintah Kabupaten Pasuruan peduli kepada seniman. Dengan memberikan bantuan secara real bukan hanya janji, karena keluarga seniman juga membutuhkan makan. Peralih ke berita corona, kali ini kabar baik, bayi berusia 1,7 bulan yang positif COVID-19 dipulangkan oleh tim medis RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo. Keputusan itu diambil setelah dua kali tes web, hasilnya negatif. Bayi berusia 1,7 bulan yang positif COVID-19 dipulangkan oleh tim medis RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo pada minggu 10 Mei 2020. Keputusan itu diambil setelah dua kali tes web, hasilnya negatif. Saat ini, ada 24 pasien positif COVID-19 di Kabupaten Probolinggo. Tiga orang termasuk bayi asal desa Taman Sari dirawat di RSUD Tongas. Sementara, 19 orang berada di rumah sehat yang digunakan Pemkap Probolinggo. Mereka dalam kondisi baik, namun hasil swabnya belum dinyatakan negatif. Terkait belum banyaknya pasien positif COVID-19 yang sembuh, Bupati Tantri menyebutkan hal itu bergantung pada daya tahan tubuh pasien itu sendiri. Sebab obat atau antivirus corona hingga saat ini belum tersedia. Petugas menurutnya mengempayakan ketahanan tubuh pasien dengan memberikan vitamin dalam dosis lebih dan cukup. Pemkap Probolinggo sudah mendatangkan katerit baru untuk alat TCM RSUD Waluyo Jati Kraksan. Petugas laboratorium pun diakini mampu menguji 40 spesimen setiap harinya. Pemkap Probolinggo sudah mendatangkan katerit baru untuk alat tes cepat molekuler RSUD Waluyo Jati Kraksan. Petugas laboratorium pun diakini mampu menguji 40 spesimen setiap harinya. Pemkap Probolinggo berhasil mendatangkan katerit baru pada Minggu 10 Mei 2020. Alat ini diproyeksikan sebagai alat PCR, metode pemeriksaan virus corona, menggantikan katerit lama TCM untuk penyakit PCM. Katerit baru yang didatangkan untuk digunakan di RSUD Waluyo Jati Kraksan dan Puskesma Sumerasi. Pergantian itu membuat TCM tersebut mampu menguji sampel spesimen pasien yang diduga terpapar virus corona. Dolasi pengujiannya berlangsung sekitar 45 menit. Tiga anggota DPRD Kota Probolinggo merabat lubang di Jalan Berantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan. Aksi dilakukan sebagai sindiran kepada pemerintah daerah yang dinilai tidak peka terhadap keselamatan di jalan. Tiga anggota DPRD Kota Probolinggo merabat lubang di Jalan Berantas, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan pada Selasa 12 Mei 2020. Aksi dilakukan sebagai sindiran kepada pemerintah daerah yang dinilai tidak peka terhadap keselamatan di jalan. Sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat, Ketua Komisi 3 Agus Rianto bersama dua rekannya yakni Heri Poniman dan Robit Rianto mendatangi lokasi jalan berlubang. Kemudian jalan berlubang dengan diameter 1,5 meter itu ditambal menggunakan semen, koral, dan pasir. Bat tukang bangunan, anggota dewan tersebut bergantian mengolah material. Mereka cukup lihai saat meratakan semen. Jalan berlubang pun tertutupi rabat beton. Mereka kemudian menandainya dengan ranting, agar selama proses pengeringan tidak dilindas kendaraan bermotor yang lalu-lalang. Komisi 3, kata Agus, tidak mempermasalahkan Pemkot Probolinggo melakukan refusing anggaran untuk pandemi COVID-19. Tetapi, jalan rusak tidak boleh dibiarkan perbaikannya, karena masalah jalan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menyingglatkan keselamatan berkendara. Selain jalan berantas, jalan yang perlu diperhatikan adalah jalan Ahmad Yani dan jalan Masuki Rahmat.